Beredar di media sosial yang memperlihatkan camat lumbis mengedong bayi yang terpapar virus corona di Nenukan Kaltara. Bukan hanya itu, mereka juga menuding pihak puskesmas tempat telah melakukan kebohongan setelah menyatakan bayi tersebut terinfeksi. Belakangan, camat tersebut meminta maaf karena telah menyudutkan pihak puskesmas. Pihak puskesmas Mansalong menyayangkan dengan adanya tudingan tersebut. Hal ini pun membuat hilangnya kepercayaan masyarakat dan situasi yang tidak kondusif. Hal ini diunggakkan oleh Kepala puskesmas Mansalong, Kejumatan Lumbis, Dr. Gigi Edi Santoso Budi, saat dibungi pada Rabu 7 Oktober 2020. Sebelumnya pihaknya mengumumkan adanya pasien baru positif COVID-19 melalui akun Facebook puskesmas Mansalong. Namun pihak puskesmas tidak menyebutkan identitas pasien. Hal ini membuat warga merasa resah dan memaksa agar pihak puskesmas membukanya. Sementara itu, camat Lumbis, Muhammad Effendi, meminta maaf dan tersadar video yang dianggah tersebut justru semakin menimbulkan keresahan masyarakat dan terlanjur menyudutkan pihak puskesmas. Ia mengaku tidak ingin membuat masyarakat Lumbis ketakutan karena adanya kasus corona di wilayahnya. Terlebih, saat ini pasar menjadi sepi karena ayah si bayi merupakan salah satu pedagang di pasar tersebut. Effendi juga sudah bertemu langsung dengan Kepala puskesmas Mansalong untuk menyampaikan permohonan maaf sekaligus merapatkan langkah selanjutnya dalam penindakan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di Mansalong. Mengapi kasus ini, jurubicara saat keres COVID-19 menundukan, Aris Suyono mengatakan, sudah menerima kiriman video yang menjadi kehebohan di tengah masyarakat tersebut. Aris meminta camat, sekcam, dan sejumlah orang lain yang berkunjung ke rumah si bayi menjalani isolasi mandiri. Bayi tersebut dinyatakan positif setelah ikut dalam perjalanan dari Samarinda. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!